Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Jadi di video ini aku bakal share Gimana cara daftar Span PTKIN Langsung aja ya Gak perlu bertele-tele lagi Kalian buka google Terus kalian ketik Span PTKIN Nah Terus enter akan muncul seperti ini Setelah tampilannya seperti ini Kalian langsung bisa klik yang pertama ini Tulisan Span PTKIN Atau kalian juga bisa klik Daftar PTKIN yang kedua ini ya Boleh banget sama aja Disini aku klik dulu yang Span PTKIN Dan akan muncul tampilan seperti ini Disini tuh kalian bisa banget Baca-baca dulu segala informasi Mengenai Span PTKIN Ada tujuannya, ada ketentuan dan persyaratan Ada tetap cara pendaftaran Ada jadwal seleksi Ada pengumuman Dan program studi dan jumlah pilihan Pokoknya disini tuh lengkap banget Mengenai informasi Span PTKIN Tapi kita skip dulu ya Karena disini aku bakal share Gimana cara Mendaftar Span PTKIN Nah di atas itu Udah aku lingkari Disana ada tulisan Login siswa Kalian langsung bisa klik aja Login siswa Untuk mendaftar Span PTKIN Disini kalian klik batal Dan muncul Login siswa Silahkan masukkan nisan dan password anda Jika anda belum memiliki password Silahkan daftar terlebih dahulu Nah mungkin kebanyakan dari kalian Itu belum mempunyai password ya Atau akun Span PTKIN Nah disini kalian langsung bisa Klik pendaftaran akun Kalau misalnya kalian belum punya akun Langsung aja kita klik pendaftaran akun Terus muncul seperti ini Registrasi akun siswa Silahkan kalian lengkapi datanya Dengan benar ya Seperti nisan kalian Terus yang kedua ada npsn Yang ketiga ada email Kemudian tanggal lahir Dan jangan lupa masukkan kode verifikasi Contohnya seperti ini Tapi aku sensor ya Kalau misalnya kalian udah isi Klik daftar Nah setelah berhasil login Akan muncul tampilan seperti ini Dan pastikan ini akun kalian ya Lihat di pojok Hai Raihana Zahra Nah jadi ini menandakan Udah benar ya Punyanya kalian Kalau misalnya salah Silahkan keluar dulu Kalau misalnya benar Silahkan lanjutkan Silahkan mengisi data anda Dengan lengkap dan benar Pastikan anda melakukan finalisasi Setelah anda semua Telah mengisi semua data Dengan baik dan benar Silahkan menghubungi helpdesk Jika ada yang ingin dipertanyakan Nah kita lihat dulu Disini ada harus yang kalian isi Yang pertama ada biodata Terus yang kedua Kalian harus mengisi rapor kalian Terus yang ketiga Kalian harus mengisi foto rapor kalian Terus yang keempat Ada prodi atau program studi Yang kelima prestasi Dan yang keenam Setelah semuanya selesai Kalian harus finalisasi Yang pertama kita isi dulu Biodata langsung aja kita klik Dan tampilannya seperti ini Biodata siswa Dan disini kalian harus baca teliti Karena ada beberapa ketentuan Yang harus kalian pahami Yang pertama Jika ada ketidaksesuaian data awal Silahkan menghubungi kepala sekolah Kemudian yang kedua Data harus diisi dengan lengkap Termasuk pas foto Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya Yang ketiga Foto harus menggunakan format jpg atau jpeg Dengan ukuran maksimal 500kb Gak boleh lebih Dan foto kalian harus diunggah berlatar merah Pastikan menggunakan foto formal Jangan pakai foto selfie kalian Contohnya seperti foto teman kalian ini Udah berhasil aku simpan Terus kalian lihat juga data-data di sebelah kanan Mulai dari Nissan sampai jurusan Pastikan data kalian sudah benar Karena datanya ini bersumber dari Dapodi Next kita scroll ke bawah Disini ada data siswa Beberapa data telah ada bersumber dari data Dapodi Silahkan lengkapi isian data anda Yang belum terisi Yang pertama ada tempat lahir Nah jadi kalian langsung tulis aja Misalnya kayak contoh Kalian lahirnya di Sulawesi Kalian tulis Sulawesi Terus disini kalian scroll ke bawah Bakal ada opsi-opsi dari Sulawesi Mana aja Terus contoh lain Kalau misalnya kalian tempat lahirnya di Kalimantan Barat Tulis aja Kalimantan Bakal muncul opsi-opsi segala Kalimantan itu bakal muncul Nah terus ada yang namanya agama Disini kalian bisa pilih juga Pastinya kalian agama Islam ya Karena daftar sepan PT KIN Terus alamat disini kalian Alamatnya harus lengkap ya Mulai dari jalannya Misalnya jalan mangga Nomor rumah kalian Nomornya berapa Terus kalian juga bisa tulis RT berapa Sama RW berapa Pokoknya alamat kalian harus lengkap Selanjutnya kalian isi Kuota tempat tinggal kalian Sekarang kalian tinggalnya di mana Misalnya kalian tinggal di Kalimantan Barat Ya pilih lah Kalimantan Barat Oke pokoknya kalian sesuaikan aja Dengan lokasi kalian Terus nomor WhatsApp Silahkan kalian tulis Nomor WhatsApp kalian Setelah itu kita pindah Ke data sebelah kanan Disana ada Kartu Indonesia Pintar Kalau misalnya kalian punya Checklist iya Kalau misalnya tidak Checklist tidak Kalau misalnya kalian punya Kalian harus menulis Nomor KIP kalian Di kolom yang sudah tersedia ya Terus disitu juga ada PKH atau program Keluarga Harapan Kalau misalnya punya Pilih ya Terus tulis Nomor PKH kalian Terus ada juga KJP Kartu Jakarta Pintar Kalau punya tulis aja Nomornya Kalau tidak Klik tidak Selanjutnya Scroll lagi ke bawah Silahkan lengkapi isian di bawah ini Upload bukti Jika anda seorang Penghafal Al-Quran Atau Hafiz Nah kalau misalnya kalian penghafal Al-Quran Pilih iya Terus kalau misalnya kalian tidak Pilih tidak Kalau iya Tulis jumlah hafalan Atau berapa juz kalian Misalnya kayak 30 28 10 5 Terus upload bukti hafalan kalian Selanjutnya Scroll lagi ke bawah Disini ada data orang tua Nah jadi disini Ada nama ayah Pendidikan Pekerjaan Penghasilan Alamat Kota Kabupaten Cara pengisiannya gampang banget Kalian tinggal Ketik aja nama ayah kalian Misalnya kayak Muhammad Oke ya Terus pendidikannya Kalian tinggal Pilih aja disitu Misalnya kayak S1 Pekerjaannya Pilih aja Kalau misalnya Udah meninggal Mohon maaf Tulis sudah meninggal Kalau misalnya belum Kalian tulis pekerjaannya apa Untuk penghasilan Disini juga ada pilihan Kalian tinggal Pilih aja Sekitaran berapa Disini sudah ada Disediakan Pilih aja Terus untuk alamat Kota Kabupaten Itu sama dengan diatas Silahkan kalian isi dengan lengkap Selanjutnya ada nama ibu Pendidikan Pekerjaan Penghasilan Dan nomor telepon Kalian isi dengan lengkap Nah kalau misalnya Semua udah terisi Kalian langsung Klik simpan Nah kalau misalnya Sudah klik simpan Langsung aja Kita beralih ke rapor Rapor siswa Apabila nilai rapor Anda Tidak sesuai Silahkan menghubungi Kepala sekolah Karena ini adalah Apa ya Diisi oleh sekolah kalian Atau guru-guru kalian Jadi silahkan kalian cek Semuanya Mulai dari kelas 10 Kelas 11 Dan sampai kelas 12 Per semester Semuanya kalian cek Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi Pendidikan Pancasila Dan keluarga negaraan Agama dan sejarah Indonesia Pokoknya kalian Cek semuanya Satu per satu Jangan sampai Ada yang salah ya Karena kalau misalnya Ada yang salah Itu bisa beresiko guys Karena nanti Bakal ada yang namanya Scan rapor Kalau misalnya Udah benar semua Klik aja yang di bawah Nilai telah sesuai Pengisian nilai rapor Sudah Selanjutnya Kita ke Foto rapor Langsung aja Diklik yang di atas ya Foto rapor Tampilannya Seperti ini Rapor siswa Setiap siswa Wajib memasukkan Atau mengupload Foto atau gambar Rapor sesuai Dengan semester Yang di input oleh Sekolah Foto rapor Akan divalidasi Oleh panitia Sepan PT KIN Pastikan nilai rapor Yang diunggah Atau di upload Sesuai dengan Mata pelajaran Yang ada Telah dimasukkan Oleh pihak sekolah Artinya Foto rapor Yang kalian unggah Itu harus sesuai Dengan apa yang Dimasukkan oleh sekolah Jadi jangan sampai Salah Karena ini bisa Terjadi kekaliruan Jadi silahkan kalian Lihat dulu Nilai rapor apa Yang dimasukkan oleh Sekolah kalian Terus kalian Foto rapornya Oke Kita scroll ke bawah Disini ada Nilai rapor Maksimal ukuran File yang diunggah Adalah 500 KB Jadi jangan lebih File yang dapat diunggah Ini hanya Tipe file PDF Jadi bukan JPG lagi Tapi PDF Silahkan diingat Pastikan file Yang anda upload Dapat dilihat Dan dibaca Dengan jelas Rapor yang tidak jelas Akan didiskualifikasi Jadi pastikan Teman-teman Kalau kalian Foto rapornya Itu dengan jelas Nah disini tuh Rapor yang dibutuhkan Kelas 10 semester 1 Semester 2 Kelas 11 semester 1 Semester 2 Dan kelas 12 Semester 1 Silahkan kalian Klik aja ini Seret dan letakkan Foto disini Atau klik Jadi pastikan Filenya itu Berupa PDF Difoto dengan jelas Dan maksimal Ukurannya 500 KB Kalau misalnya Tidak jelas Kalian bisa Didiskualifikasi Jadi hati-hati ya Foto rapor udah selesai Selanjutnya kita masuk Ke Prodi Atau program Studi Langsung aja kita klik Dan tampilannya Seperti ini ya teman-teman Kalian langsung Bisa baca Disana ada Pilihan program studi Anda berhak memilih 2 PTKIN Dengan masing-masing 2 pilihan Prodi PTKIN yang anda pilih Itu tidak boleh sama ya Antara PTKIN 1 dan 2 Dan kalian bisa memilih Program studi Manapun Di setiap PTKIN Yang dipilih Nah contohnya Kayak teman ini Pilihan pertamanya Ada di UIN Syarif Hidayatul Jakarta dengan 2 Prodi Yang kedua ada UIN Sunan Gunung Jati Dengan 2 Prodi juga Cara memilihnya Kalian langsung Klik aja itu Pilih PTKIN 1 ya Siapa tau ada yang bertanya Gimana sih kak Cara pilihnya Nah disini ada STAIN, YIN, UIN Dan Universitas Kalian bebas memilih Mau dimana Nah kalau misalnya Kalian mau di STAIN Disini kalian pilih STAIN dimana Disini udah ada Pilihannya teman-teman Kalau misalnya Kalian bertanya Kak apakah jurusan ini ada Jurusan itu ada Silahkan kalian scroll aja Ke bawah Disini ada Pilihan 1 Dan ada juga Pilihan kedua Kalian langsung pilih aja Kalau misalnya udah Jangan lupa Kalian klik simpan Terus Kalau misalnya kalian Mau lanjutnya Di IAIN Disini juga banyak Banget IAIN guys Yang tersedia Untuk SPAN PTKIN Jadi kalian scroll aja Ke bawah Kalian pilih Mau di IAIN apa Kalau misalnya Kalian udah klik Kampusnya Jurusannya itu Bakal langsung muncul Nah kalian pilih Pilihan 1 Pilihan 2 Kalau misalnya udah Jangan lupa Kalian klik simpan Jadi gak ada Pertanyaan lagi ya Kak Jurusan ini Ada di kampus ini Gak Itu udah Gak ada pertanyaan lagi Karena disini udah disediakan Terus disini juga ada Beberapa UIN Yang bisa kalian tempu Di jalur SPAN PTKIN Contoh UIN Alauddin Makassar Ini jurusannya Udah banyak banget Yang disediakan Contoh lagi UIN Pilih Terus klik simpan Setelah kalian memilih PTKIN 1 Selanjutnya kalian harus memilih PTKIN yang kedua Karena kampus 1 dan 2 itu gak boleh sama Caranya sama aja Seperti tadi Jadi silahkan kalian pilih Dua kampus yang berbeda Setelah pemilihan Prodi Next kita ke tampilan prestasi Prestasi yang anda sertakan Prestasi akademik yang anda cantumkan Atau opsional Akan menunjang penilaian Unggah 3 prestasi terbaik anda Lampirkan scan bukti prestasi dalam format CPG Dengan ukuran maksimal 1 MB Nah kalau misalnya kalian punya prestasi Silahkan kalian upload Kalau misalnya tidak gak apa-apa Disini ada prestasi Tingkat apa Bukti kalian harus memasukkan Scan-nya Atau piagam-piagamnya Ini bersifat gak wajib ya Kalau misalnya ada boleh Kalau tidak gak apa-apa Prestasi selesai Finalisasi selanjutnya Tampilannya seperti ini Jadi disini cuman kayak Survive pendaftaran siswa ya Jadi silahkan kalian pilih disini Jawaban ya atau tidak Kalian baca sendirilah Apakah anda mendapatkan Sosialisasi terkait Span PT KIN Bagaimana tingkat kemudahan Akses informasi Span PT KIN Bagaimana tingkat kemudahan Penggunaan aplikasi Pokoknya disini kalian Klik-klik aja ya Sangat mudah Kurang puas Puas Dan disini kalian Memberikan saran Perbaikan anda Kalau misalnya udah Jangan lupa kalian klik simpan Tapi kalau misalnya Pendaftaran kalian Belum fix Jangan klik simpan ya Karena masih diubah Kalau misalnya udah fix Kalian sudah bisa Klik simpan Selesai deh Pendaftaran Span PT KIN Kalian tinggal cetak Kartunya aja Disini aku gak bisa Kasih tutorial Karena teman kalian Raihana Zahra Itu belum bisa cetak kartunya Tapi disini kalian tinggal Cetak aja ya Jadi kalau misalnya Kalian ada mengalami kendala Boleh banget Langsung komen di bawah ya Atau langsung Whatsapp aku 0882 4785 4631 Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax